Intro Dave Mustaine dari Megadeth telah menjadi bagian penting dari industri musik selama beberapa dekade hingga saat ini dia tertarik pada musik metal saat remaja dan sangat ingin bermain gitar Menurut All Music, ia akhirnya berhasil belajar sendiri dan mendalami dunia musik serta memperhatikan band-band populer saat itu seperti Venom dan Iron Maiden Salah satu lagunya yang paling berkesan adalah Jump in the Fire sebuah lagu yang dia ciptakan untuk Metallica Mustaine pernah berbicara bahwa saya menulis tentang diri saya yang masih muda dan duduk di kamar saya dan merasa sedih, kepala saya di tangan dan tidak tahu harus berbuat apa Ia menambahkan pada saat usia tersebut ia benar-benar kesepian dan merasa hanya bisa menjadi dirinya sendiri bersama teman-temannya Mustaine akan terus memiliki karir yang menarik penuh dengan momen-momen dramatis yang mungkin tidak diantisipasinya sendiri Namun dia tidak pernah lupa untuk bersyukur atas seberapa jauh dia telah datang sebagai musisi dan berikut adalah kisah hidup nyata tentang Dave Mustaine Kehidupan sulit Dave Mustaine di masa kecil Bagi Dave Mustaine tahun-tahun awalnya ia sangat traumatis Ia lahir di Lamesa, California pada September tahun 1961 Sangat sulit bagi Mustaine dan keluarganya untuk memiliki lingkungan yang damai di rumah karena ayahnya Ayahnya kecanduan alkohol dan tidak akan ragu untuk melakukan kekerasan dengan orang-orang di sekitarnya Akibatnya mereka terus bergerak ke tempat yang berbeda untuk menghindarinya Ibu Mustaine sangat ketat dan religius yang membuatnya merasa sangat dibatasi di rumah Berbicara tentang masa kecilnya, dia berkomentar bahwa ayah saya banyak minum alkohol dan kasar Jadi orang tua saya bercerai ketika saya masih muda dan itu menjadi lebih buruk Mereka tinggal di Costa Mesa bersama bibinya yang juga sangat religius dan seorang saksi Yenova Tetapi Mustaine tidak suka hidup seperti itu Dan dia berkata bahwa hidup saya hancur sejak saat itu sampai saya pindah Kehilangan anggota bandnya Dave Mustaine tertarik pada musik sebagai seorang anak Menurut sebuah artikel Guitar World Itu dimulai dengan cerita lucu Saudara perempuannya berusaha menjadi lebih baik dalam bermain piano tetapi dia tidak terlalu terampil Lalu dia mulai berlatih gitar hanya untuk menenggelamkannya Dia memiliki saudara ipar yang murah hati saat itu yang meminjamkan gitarnya ke Mustaine Setelah itu tidak ada yang melihat ke belakang dan dia telah menemukan sesuatu yang sangat dia sukai Mustaine tidak melakukannya dengan mudah Dia tidak mampu membeli peralatan mahal Dan gitar pertamanya adalah gitar sederhana yang harganya 80 dolar Dia juga membentuk band musik bernama Panik Tetapi dia tidak menyadari bahwa itu berarti dia akan merasakan tragedi sejak dini ketika dia kehilangan tiga anggota band dalam dua kecelakaan mengerikan yang berbeda Menceritakan insiden tersebut Mustaine mengatakan bahwa kecelakaan pertama terjadi setelah pesta Mustaine mengatakan saya tetap di belakang dan kedua orang ini pulang Mereka mengemudi di Pacific Coast Highway Selatan dermaga dengan Jack in the Box lalu jatuh Dia menambahkan bahwa band pertama Naya memiliki awal yang sangat menyakitkan Pemain gitar kami yang lain juga meninggal dalam kecelakaan mobil Dan itu adalah periode gelap yang sangat menyakitkan ketika saya mulai bermain Dave Mustaine dipecat dari Metallica Dave Mustaine terpaksa menanggung patah hati di awal karir profesionalnya Menurut Lothwire, pada tahun 1983 Mustaine menerima berita mengejutkan bahwa dia telah digantikan oleh gitaris Kirk Hamed sebagai bagian dari Metallica Mustaine patah hati lalu berkata Hal yang benar-benar membuatku kesal adalah mereka tidak pernah memberiku peringatan Dan aku tidak pernah mendapat kesempatan kedua Dan itu hanya sebatas ucapan Hey kawan, kamu keluar dan sampai jumpa lagi Dalam perjalanan pulang, dia memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya dengan menulis sebuah lagu Dia tidak mengetahuinya saat itu Tetapi ini akan menginspirasinya untuk membentuk band metal populer bernama Megadeth Karena dia tidak membawa alat tulis apapun Mustaine menggunakan selebaran dari Senator Alan Cranston Itu memiliki pesan di bagian depan yang berbunyi Persenjataan Megadeth tidak dapat disingkirkan Ini adalah bagaimana dia datang dengan nama Megadeth Selain itu, satu-satunya keluhan Mustaine adalah bahwa dia setidaknya harus menerima semacam peringatan dari Metallica Sebelum dia dikeluarkan dari band Tetapi dia tahu dia adalah anggota band yang ceroboh dan tidak bertanggung jawab Yang akhirnya menyebabkan dia keluar Dave Mustaine selalu meragukan diri sendiri Dave Mustaine tidak bisa tidak memikirkan masa depannya setelah dia dipecat dari Metallica Bass yang akan membawanya pulang memberinya banyak waktu untuk memikirkan langkah selanjutnya Dia berkata, saya melakukan banyak pencarian jiwa dalam perjalanan pulang Apakah saya ingin bermain gitar? Apakah saya ingin terus melakukan ini? Dan apa yang akan saya lakukan? Meskipun merasa bingung tentang segalanya Dia merasa bahwa dia mungkin bisa membentuk bandnya sendiri Sesuatu yang pada dasarnya akan membebaskannya dari Metallica Selama bertahun-tahun Mustaine mencoba keluar dari zona nyamannya Dave Mustaine mengatasi kecanduan Bagi Dave Mustaine salah satu perjuangan terberatnya adalah menghadapi penyalah guna ansat Ketika dia ditangkap oleh polisi Mustaine memiliki sembilan bahan kimia berbeda di dalam tubuhnya Dia mengatakan bahwa pada awalnya dia kecanduan alkohol dan ganja Tetapi seiring berjalannya waktu dia menemukan dirinya menjangkau pilihan lain seperti kokain dan heroin Dalam kekacauan berikutnya, karir Mustaine mulai redup Lingkungannya juga tidak menguntungkannya Mustaine mengatakan bahwa salah satu mantan manajernya akan terus mengirimi bandnya banyak obat-obatan Ketika mereka sedang tur untuk membuat band tetap terganggu Setelah Mustaine mencapai ketenangan pada tahun 1990 Ia kembali fokus pada Megadeth dengan basis David Ellefson Dalam pernyataan yang kuat, Mustaine mengatakan bahwa hanya ketika anda kehilangan sesuatu Anda belajar menghargai apa yang anda miliki Dia berkata bahwa saya memilikinya ketika saya bersama Metallica pada tahun 1983 dan kehilangannya Dan saya memilikinya ketika saya memulai Megadeth dan kemudian saya kehilangannya lagi karena narkoba Cideradev Mustaine hingga merusak lengannya Pada tahun 2002 Dave Mustaine mengalami cedera parah yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia bisa bermain musik lagi atau tidak Menurut Billboard, Mustaine membuat keputusan untuk mengakhiri Megadeth pada saat itu Dikatakan bahwa Mustaine telah menderita kerusakan saraf yang parah dan dokter mengatakan kepadanya bahwa ia memiliki saraf radial yang terkompresi Dia menambahkan bahwa dia akan membutuhkan setidaknya satu tahun penuh untuk pulih Dan tidak mungkin untuk mengatakan apakah dia cukup fit untuk bermain Namun Mustaine tidak putus asa, dia menyebutkan bahwa dia bertekad untuk bekerja keras dengan dokter dan ahli terapi fisik untuk bisa kembali bermain musik Dave Mustaine memiliki konflik besar dengan Nick Menza Mantan drummer Megadeth bernama Nick Menza meninggal secara tak terduga pada tahun 2016 setelah ia menderita serangan jantung Dia telah menjadi bagian dari Megadeth dari akhir 1980-an hingga 1998 Dikabarkan sang drummer memilih untuk keluar dari band setelah dokter menemukan tumor di lututnya Menurut BBC, tragedi itu terjadi ketika Menza sedang manggung di Los Angeles dengan bandnya Kematiannya sontak mengejutkan teman-temannya Dan penulis biografinya mengatakan pada saat itu bahwa mereka terlalu mati rasa untuk memikirkan apapun kecuali keluarga Nick Nick Menza sama sekali tidak cocok dengan Dave Mustaine Mantan manajer drummer bernama Robert Bolger berkata Dave tidak terlalu baik kepada Nick menjelang akhir kematiannya Bolger menambahkan bahwa Mustaine telah mengarang banyak hal saat berbicara tentang hubungannya dengan Menza dalam bukunya yang berjudul Roost in Peace Dia juga mengatakan bahwa keluarga Menza tidak pernah disertakan ketika Mustaine sedang mengerjakan buku itu dan mereka bahkan tidak tahu bahwa itu akan diterbitkan Setelah kematian Menza, Mustaine menyampaikan belasungkawa dan mengatakan bahwa dia berteman dengan sang drummer Dia juga mengatakan ada beberapa kali kami mendiskusikan dia kembali ke band Tetapi karena berbagai alasan dia enggan kembali ke band Dan itulah kehidupan nyata tentang Dave Mustaine Terima kasih telah menonton!